Assalamualaikum everyone, ketemu lagi di channel youtube Smart Kendra Kali ini aku mau masak hemat, cuma dari tahu aja Sekilas nampak seperti bakso ya, tapi ini tahu loh Mau tau gimana aku buatnya, simak terus videonya sampai selesai Untuk bahan-bahannya udah aku catatkan disini Atau bahan selengkapnya juga udah aku tuliskan di kotak deskripsi Teman-teman bisa cek disana Oke, disini aku mau haluskan dulu tahunya Untuk menghaluskan tahunya, aku cukup pakai garpu aja Nggak perlu di blender atau di chopper Ini simple banget, dan aku pakai 3 buah tahu ukuran besar Nah, kalau udah halus, karena ini makoknya terlalu kecil Jadi aku pindahkan tahunya ke dalam tempat yang lebih besar Untuk tahunya, aku pakai tahu putih Atau teman-teman boleh pakai tahu kuning atau tahu sutera Disesuaikan aja sama selera masing-masing ya Nah, setelah udah halus begini Lanjut, kita akan masukkan 6 sendok makan tepung terigu serbaguna Aku pakai sasa serbaguna Jadi untuk 1 kotak tahu itu, kita pakai 2 sendok makan sasa serbaguna Berhubung tahunya ada 3, jadi aku pakai 6 sendok makan Kemudian diulon pakai tangan Begini aja, nggak usah ditambah gula, garam, dan lain-lain Hanya tahu dan tepung sasa serbaguna Nah, kalau udah tinggal kita ambil secukupnya adonan Terus kita kayak bulat-bulatin gitu Dan membulatkannya ini aku cukup dikepal-kepal aja kayak gini Asal dia itu membentuk buletan Nggak usah yang sampai mulus banget Tapi kalau mau yang sampai mulus banget juga nggak apa-apa Lalu disini kita taruh ke dalam piring Dan kita kumpulkan dulu tahu-tahunya Disini aku pakai 3 buah tahu Dan hasilnya lumayan banyak sih teman-teman Menu masakan ini menurut aku sih praktis banget ya Selain praktis juga hemat Karena cuma dari tahu Jadi modalnya ya kalau dihitung-hitung Kurang lebih, nggak sampai 10 ribu sih Kalau bikin masakan ini Selanjutnya kita tinggal goreng tahu-tahunya Kita siapkan minyak Dan nyalakan kompor dengan api sedang Kalau udah kita tes dulu Minyaknya udah panas atau belum Karena harus dimasukkan dalam keadaan minyaknya betul-betul panas Kalau udah panas Kita bisa masukkan bola-bola tahunya Kita masukkan Dan siap kita goreng Sampai tahunya matang Dan ini kita tunggu sampai bagian bawahnya ini Berwarna kecoklatan Jadi jangan terlalu sering membalak-balik tahunya Supaya tidak mudah hancur ya Setelah ditunggu beberapa saat Ini kita bolak-balik tahunya Supaya matangnya merata Berhubung minyak goreng lagi mahal Makanya aku disini pakai secukupnya minyak goreng Nah setelah itu tinggal kita tunggu aja Sampai golden brown kayak gini Agak sedikit kering ya bagian luarnya Supaya nanti tahunya itu crispy Dan tidak lembek Nah lakukan hingga adonan bulatan tahunya habis Setelah itu kita siapkan bahan yang lain Untuk membuat sausnya Disini aku akan potong-potong Bawang putih dan juga bawang bombaynya Untuk bawang putihnya Disini aku geprek dulu pakai pisau Terus aku cincang halus atau cincang kasar juga boleh Atau kalau mau pakai chop juga boleh Disesuaikan aja ya Nah kalau udah kita lakukan hingga Bawang putihnya habis Oke udah selesai tinggal kita cincang-cincang kayak gini Selanjutnya disini juga aku mau potong-potong cabainya dulu Bawang bombaynya aku potong nanti terakhiran Karena dimasukkannya juga setelah bawang putih dan juga cabai Kalau menurut teman-teman kurang pedas Boleh ditambah dengan cabai rawit ya Selanjutnya tinggal kita potong bawang bombaynya Kita potong seperti bulan sapit aja Kayak gini Jadi bawang bombay ini tuh fungsinya Supaya nanti masakannya itu lebih wangi dan lebih enak pastinya Lalu jangan lupa dipisahkan dengan yang lain ya Karena ini masih saling menempel Selanjutnya kita siapkan sausnya Nah untuk sausnya ini sebenarnya sesuai aja sama selera kalian masing-masing ya Untuk saus tomat aku pakai sekitar 5 sendok makan Dan saus sambal disini sausnya tuh pedas banget Jadi aku cuma pakai 2 sendok makan Terus aku juga pakai 1 sendok makan kecap manis yang bangau 1 sendok makan saori saus tiram Dan juga kecap asin Aku pakai sedikit aja mungkin setengah sendok teh ya Lalu kalau udah siap gini kita aduk Kalau masih kurang pedas teman-teman boleh menambahkan dengan bon cabai Atau cabai bubuk Nah kalau udah ini tinggal kita sisihkan dulu Selanjutnya disini kita akan siapkan minyak Karena kita akan mulai menumis Nah disini aku menumis pakai blue bean 1 sendok makan Tunggu sampai meleleh Kalau udah meleleh masukkan bawang putih yang udah dicincang tadi Nah ini kita cincang bawang putihnya dulu ya teman-teman Cabainya nanti aja tunggu sampai bawang putihnya layu dan juga wangi Selanjutnya masukkan cabainya dan juga bawang bombainya Nah cabai sama bawang bombainya gak usah sampai layu ya Cukup kita aduk sampai merata aja sebentar Nah setelah merata kayak gini Kita masukkan saus yang udah kita campur tadi Lalu kita aduk supaya ini sausnya tercampur merata dengan bawang-bawangannya Dan kita tuangkan sedikit air Sedikit aja gak usah kebanyakan Kita aduk kembali Nah ini udah kecium bau harum banget ya teman-teman Lalu masukkan gula garam, kaldu jamur dan juga lada bubuk Aduk lagi supaya tercampur merata Untuk takaran gula garam dan lain sebagainya Sesuaikan aja sama selera kalian masing-masing ya Supaya hasilnya lebih kental Disini aku tambahkan dengan sedikit tepung maizena yang dicampur air Lalu kita tuangkan ke dalam kuahnya Nah kita aduk-aduk terus supaya gak menggumpal Nah kalau udah masukin deh tahu-tahunya Ini enak banget sih Dan jangan kelamaan dalam mengaduk-aduk ya Karena kita pengen hasilnya itu tahunya nanti masih agak sedikit ada krispinya Udah sebentar aja mengolah-olahnya Tinggal kita plating Sungguh ini tuh enak banget, harum banget Manisnya pas, gurih, asin, asem Pokoknya ini enak banget Dan bisa banget dijadikan sebagai menu makan siang kalian Atau ide memasak kalian Supaya masaknya gak itu-itu aja Apalagi ini modalnya murah banget Cuma dari tahu dan dicampur sama persausan yang pastinya ada di rumah kalian Oke, sekian aja videonya Semoga ini bermanfaat Jangan lupa klik like, share, dan komen ya Jangan lupa juga buat subscribe Terima kasih dan sampai jumpa di video yang lain See you Jangan lupa like, share, dan sampai jumpa di video yang lain Jangan lupa like, share, dan komen ya